kita lanjutkan belajar tentang pemprograman web masih di Tailwind CSS bagian yang kelima kita akan belajar tentang flex untuk ditaruh di dalam project landing page yang kita buat kita langsung ke materinya kita akan lihat di dokumentasi dari Tailwind CSS di dalam sini kita akan ketik flex kita enter flex ini digunakan untuk pengaturan ketika kita membuat web dalam bentuk responsif jadi di dalam sini ada flex 1 untuk ukurannya adalah di dalam sini flex 1 ini 1% kemudian flex auto, flex inisial dan flex non fungsi dari flex 1 ini adalah kalau ini seperti ini jadi ini besar, kecil ini sedang, ini besar ini defaultnya kalau kita kasih flex 1 maka ukurannya akan menjadi sama di dalam sini penulisannya ada direwik dengan flex, kemudian ada flex 1 di dalamnya kita akan ke dalam sini dulu ini saya tidak menggunakan live server supaya nanti kita tahu perubahannya kita mulai dari penulisan CSS itu dari model layar yang paling kecil kita klik kanan kemudian inspect kita akan gunakan di dalam sini kita akan gunakan di dalam sini ada mobile 320 ini mobile 375 di dalam sini secara penulisan itu selalu dari atas ke bawah jadi semua penulisan CSS tampilan dari HTML itu dari atas ke bawah kita akan membuat dia menjadi kiri ke kanan kita akan atur di dalam sini ada tiga bagian yaitu gambar ini untuk logo kemudian ul dan gambar untuk tampilan dari menu berarti di dalam sini ada satu, dua, dan tiga untuk membuat dia bentuk baris kita akan tambahkan di dalam kelas ini kita buat dia flex flex seperti ini kita ctrl S kemudian kita akan lihat hasilnya kita refresh nah ini dia sudah rata dari kiri ke kanan saya akan tambahkan sebuah background supaya nanti kita bisa tahu backgroundnya abu-abu ctrl S refresh nah ini dia bentuknya seperti ini saya akan membuat dia tengah jadi semua ini ada di tengah di dalam kodak abu-abu ini tengah dari atas ke bawah tengahnya dari atas ke bawah perintahnya adalah kita menggunakan term center kita ctrl S kemudian kita akan lihat kita refresh nah ini dia menjadi di tengah berikutnya kita akan hilangkan yang menu harga kontak login ini caranya adalah di dalam ul saya akan tambahkan kelas untuk menghilangkan kita kasih idem ctrl S kemudian ini kita refresh nanti dia hilang nah seperti ini berikutnya saya akan kecilkan gambar ini gambar menunya ini caranya adalah di dalam sini saya kasih kelas kemudian hitnya ini saya ganti 2 per 12 ctrl S kemudian kita akan lihat hasilnya kita refresh nah ini dia sudah menjadi kecil berikutnya saya akan tambahkan sebuah flex supaya dia bisa digeser ke kanan jadi rumahnya ini kita pasang dia dengan kelas kemudian kita kasih flex kemudian di dalam sini kita refresh nah ini kita akan tambahkan dia dengan justify n justify n itu artinya dia geser ke kanan atau rata kanan nah ini dia rata kanan sekarang kita akan tambahkan lagi di dalam sini yaitu flex 1 kita ctrl S dan kita akan lihat perubahan fungsi dari flex 1 nah ini dia mengecil menyesuaikan dengan bagian yang ini berikutnya di dalam background ini kalau kita besarkan dengan layar yang lebih besar di dalam sini nah ini dia masih muncul sekarang kita akan hilangkan ketika layarnya dia besar layar besar kita sudah melihat di dalam container ini layar besarnya kita akan mulai dari 60 640px berarti ketika dia membesar kita akan tambahkan di dalam sini kalau layarnya lebih besar dari 640px maka dia akan kita hidden jadi kalau dia lebih besar dari 640px ini mulai tandanya SM SM itu ini 640px maka dia akan terhidden nah ini sudah diset di SM kita akan refresh nah ini dia sudah hilang berikutnya kalau sudah besar berarti tinggal yang hidden ini kita akan tampilkan ini akan tampil ketika dia layarnya ini lebih besar dari 640px berarti kita akan tampilkan di dalam sini menggunakan SM kemudian kita buat flex jadi begitu tampil dia akan langsung membentuk sebuah flex kita akan lihat hasilnya kita refresh nah ini dia sudah seperti ini berikutnya akan saya tambahkan flex 1 flex 1 roll s kita akan lihat hasilnya begitu kita refresh menggunakan flex 1 nah ini dia mengecil menyesuaikan dengan ini kemudian berikutnya saya akan atur dia supaya rata ke kanan ingat menggunakan justify n untuk rata kanan kita refresh nah ini dia sudah rata kanan kemudian kalau ini kita ambil jaraknya kita akan coba hilangkan dulu background abu-abunya ini supaya kita lihat lebih jelas ctrl s kemudian kita refresh nah ini supaya di dalam sini ini ada jarak kita pasang di dalam sini adalah gap kita buat dia di gap 10 kita ctrl s hasilnya nah ini seperti ini sudah ada gap berikutnya kita akan ubah dari kecil ini menjadi besar menggunakan upper case ctrl s kita refresh hasilnya seperti ini kemudian kita akan coba atur supaya text-nya ini lebih kecil menggunakan text kemudian x kita ctrl s kemudian kita akan lihat hasil dari hasilnya seperti ini nah ini sudah membentuk seperti ini ini sudah seperti logonya kemudian ini ada menu ada harga ada kontak kemudian ini login kalau kita atur di layar yang kecil ini ada sini mobile ini nah ini mobile 425 muncul dalam sini mobile 425 ini sudah seperti ini kalau siapa di tablet 768 hasilnya ini kalau ini laptop 1024 hasilnya ini nah ini adalah tampilan dari menu menggunakan flex kita akan lanjut ke materi berikutnya untuk mempelajari padding dan margin dari Tailwind CSS kita ke video berikutnya terima kasih